Mojo Pahit bagian 4 Kugurnya Jayakatwang Sudah kuputuskan Akanku gunakan kedua tanganku ini Untuk membunuh Jayakatwang Dan aku bersumpah Takkan kembali sebelum membawa kepalanya Kehadapan Dewata Agung Raden Wijaya mengepalkan tangannya Dan mengangkatnya ke langit Lalu berkata Dewata Agung Dengarkanlah sumpah dari hambamu ini Tiba-tiba petir mengdegar Semilir angin yang tadinya tenang Kini berubah menjadi hembusan dasyat Seakan-akan alam pun turut Serta mengiringi sumpah Satria seorang Raden Wijaya Sementara itu Pasukan Telik Sandi Telah menguasai beberapa titik penting Pos penjagaan Kemudian Pasukan Tombak Mongol Segera mengisi pos-pos tersebut Pasukan Telik Sandi Berlahan-lahan mulai bergerak Menuju ke Daton Kadiri Mereka menuju pos utama penjagaan Kapura Padu Raksa Ke Daton Kadiri Nampaklah di sana Beberapa penjaga sedang asik Bermabuk-mabukan Tanpa disadari Bahwa Telik Sandi Sudah berada di dekat mereka Securus kemudian Berjatuhanlah Para penjaga dihabisi oleh Pasukan Telik Sandi Kapura Padu Raksa Daton Kadiri pun Mampu dikuasai Telik Sandi Kemudian Komandan Telik Sandi Memerintahkan Gajah Wangker Seorang Ksatria Muda Yang sangat berbakat Kembali ke Perkemahan Hai Gajah Wangker Kembalilah ke Perkemahan Sekarang juga Dan sampaikan Pada Kustiratian Untuk segera menyerbu Ke Daton Kadiri Sudah kita kuasai Kata Komandan Telik Sandi Sendikoda Wah paman Gajah Wangker Undur diri Sahut Gajah Wangker Dengan cekatan Ksatria Muda itu Segera pergi meninggalkan Kapura Padu Raksa Daton Kadiri Dan menghilang Tiga delapan malam Oh Dewata Agung Hamba sudah siap Untuk berperang Hamba tidak takut mati Membeli negara Hamba Hamba Lebih baik mati secara Ksatria Daripada mati Hidup Tanpa Harga Diri Raden Wijaya Memantapkan hati Dan kemudian Berseru pada seluruh Pasukan Singosari Dan Mongol Dewata Telah memberikan Restunya Padaku Kembali Untuk merebut Kadiri Dari Jaya Katuang Mari kita Beranikan diri Karena Dewata Agung Ada bersama kita Oke Raden Wijaya Diri Kitingan Gemuruh Teriakan Para pasukan Sayang Pasukan Mongol Kita mengetahui Bahwa sebenarnya Jaya Katuang Itu bukanlah Kertanegara Yang hendak Mereka Tundukan Namun Ini sudah menjadi Kehendak Dewata Agung Bahkan Raden Wijaya Yang akan menjadi Karma Buruk Jaya Katuang Tak lama Berselang Kejauh Wanker Sampai Di Perkemahan Dan Sekirah Mahampiri Raden Wijaya Seraya Berkata Sendikodawuh Gusti Raden Mohon Ampun Hamba Kejauh Wanker Henda memberi Laporan Bahwa Gapura Padurasa Kedaton Kadiri Telah Kita Kuasai Juga Pos-pos Penjagaan Telah Isi Oleh Pasukan Mongol Raden Wijaya Memandang Gajah Wanker Yang Sedang Persimpuh Kemudian Menuruhnya Untuk Bangkit Bangkit Lah Kesatria Gajah Wanker Kalau Begitu Sekarang Juga Kita Harus Menyerang Sebelum Mentari Terpit Di Ofuk Timur Sahud Raden Wijaya Derap Langkah Kaki Pasukan Singosari Dan Mongol Diiringi Langkah Pasukan Berkuda Mengetarkan Bumi Setriak Setriak Pilihan Yang Hendak Pergi Berperang Menatap Kegas Tanpa Rasa Takut Sedikitpun Terkurat Di Wajah Mereka Ini Saatnya Menebus Harga Diri Yang Telah Terinjak Injak Oleh Jaya Katwang Terasa Bakti Pada Kerajaan Dan Bumi Berti Singosari Yang Menyatukan Dekat Dan Tujuan Mereka Binasakan Jaya Katwang Binasakan Binasakan Jaya Katwang Binasakan Binasakan Jaya Katwang Teriakan Teriakan Yang Menggetarkan Jiwa Diiringi Suara Gemuruh Dan Derap Langkah Kaki Para Pracurit Merupakan Perpatuan Yang Sempurna Sesampainya Di muka Kapura Padurasa Ketaton Katiri Raden Wijaya Dan Panglima Mongol Disambut oleh Pasukan Telik Sandi Yang Sedang Berjaga Komandan Telik Sandi Segera Menyambut Rombongan Besar Itu Dan Berkata Gusti Raden Seluruh Pos Penjaga Di area Kapura Padurasa Sudah Membersihkan Sekarang Kita Tinggal Menyerbu Ketaton Saja Raden Wijaya Izinkan Aku Membawa 50 Pasukan Panah Untuk Mengalahkan Raja Kadiri Lalu Panglima Mongol Menjawab Baiklah Silahkan Bawa Pasukan Pemanah Sementara Itu Aku Akan Mengempur Sisi Utara Dan Selatan Ketaton Kadiri Sedangkan Pasukanmu Mengempur Sisi Timur Dan Barat Bagaimana Tanya Panglima Mongol Kepada Raden Wijaya Raden Wijaya Pun Berkata Baiklah Saudaraku Kita Perpisah Disini Inilah Saatnya Kau Kan Bina Sajaya Katuang Dengan Kedua Tanganku Dan Restu Dewata Agung Aku Membalaskan Dendam Kertan Negara Dan Keluarga Raden Wijaya Berdiri Diiringi Pasukan Pemanah Dan Telik Sandi Menyerbu Istana Kedaton Kadiri Sambil Berseru Bersama Dewata Agung Aku Datang Menghukumu Jaya Katuang Pekik Raden Wijaya Dan Diiringi Teriakan Para Pasukan Membuat Pasukan Kelewang Yang Sedang Berjaga Kaget Bukan Kepalang Mereka Berhamburan Tanpa Sempat Melakukan Perlawanan Yang Berarti Satu Persatu Pasukan Kelewang Dibunuh Dihabisi Tanpa Ada Sisa Darah Perceceran Dimana Mana Membanjiri Lantai Sedangkan Jaya Katuang Terkepung Tanpa Bisa Pergi Kemudian Raden Wijaya Mendobrak Pintu Kamar Tidur Jaya Katuang Dan Mendapati Jaya Katuang Sudah Bersiap Untuk Berkelahi Berkatalah Jaya Katuang Pada Raden Wijaya Aku Disini Wijaya Aku Tak Akan Lari Hadapi Aku Sekarang Juga Jika Kau Ingin Membalaskan Dendamu Hartik Jaya Katuang Pada Raden Wijaya Tanpa Tanpa Banyak Bicara Raden Wijaya Melatini Permintaan Jaya Katuang Untuk Pertarung Setara Ksatria Keduanya Saling Serang Menunjukkan Kebolehan Kanuragan Masing 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 Tidak Tidak Tidak